Sahabat Kompas.com terjadi gelombang besar COVID-19 di Amerika Serikat. Dilaporkan terdapat 978.856 kasus baru COVID-19 dalam sehari pada Senin 3 Januari 2022. Angka itu tidak hanya menjadi rekor di Amerika Serikat, tetapi juga kasus COVID-19 harian tertinggi yang pernah tercatat di seluruh dunia. Selain itu, dalam sepekan terakhir jumlah pasien yang dirawat di rumah sakit telah meningkat hampir 50 persen, yakni melebihi 100 ribu pasien. Sedangkan rata-rata kematian akibat COVID-19 di Amerika Serikat sepanjang Desember 2021 hingga awal Januari 2022, yakni sebesar 1.300 per hari. Menurut laporan Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit, dari jumlah kasus tersebut varian Omikron diperkirakan menyumbang 95,4 persen. Sementara 4,6 persen lainnya adalah varian Delta. Menurut CDC, hal ini dikarenakan varian Omikron sangat mudah menular. Varian Omikron ini dengan cepat menyusul tingkat penyebaran varian Delta dan memicu lonjakan baru secara nasional. Lonjakan tertinggi ini pun mengakibatkan banyak wilayah yang harus mengatur ulang rencana pembukaan kembali. Bahkan sebagian besar penerbangan domestik juga telah dibatalkan. Terima kasih telah menonton!